Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan kami nge-net Yaitu segala sesuatu tentang dunia internet Tapi pada kesempatan kali ini Kita akan membahas tentang dunia website Utamanya adalah berkaitan dengan tema Bagaimana cara agar konten kita tidak Dikopas oleh website yang lain Walaupun saya pribadi mengatakan Bahwasannya kalau Anda sudah publikasi konten di internet 100% dilindungi atau tidak dikopas itu Hal yang sangat sulit sekarang Karena kadang-kadang ada-ada saja orang usaha Untuk mengkopas konten kita Contoh misalkan kalau konten kita sangat bagus Walaupun dilindungi tidak bisa kopas Misalkan seperti yang saya lakukan ini Bisa saja dia menulis ulang Jadi Macem-macem ya Apa yang dilakukan orang Tapi paling tidak Apa yang kami bagikan ini adalah Sebuah usaha untuk melindungi konten kita Agar yang mau kopas itu sangat sulit Nah sebelum kita lanjutkan Jangan lupa untuk subscribe Comment dan juga like Nah yang kami sajikan ini adalah Tutorial berbasis wordpress Jadi kalau Anda memiliki website dengan Template berbeda Atau platform berbeda Mungkin tidak sama ya Apalagi seperti blogger Itu masukkan script Ini berbeda Kalau ini wordpress Jadi agak mudah Yang pertama adalah Anda masuk dashboard terlebih dahulu Dashboardnya nanti seperti ini Masuk dashboard saja Kalau di wordpress Anda Anda login Nanti terlihat seperti ini Langkah yang kedua Yaitu Anda klik di plug-in ini Plug-in Kemudian add new Nah kalau sudah Nanti akan muncul tampilan seperti ini Berikutnya adalah Anda ketik Copy protection Ketik ini Nanti akan muncul pilihan demikian Ada satu Dua Tiga Empat Banyak banget Saran saya Pakailah yang Secure copy content protection And content locking Walaupun Lebih banyak yang Maka WordPress content Copy protection Ini sampai Rp100.000 Yang aktif Instalasi Tapi Pengalaman kami Lebih mudah Menggunakan dengan Secure copy content protection Yang Logonya Seperti tameng ini Kalau sudah Anda tinggal klik Di sini Install now Kalau Anda belum Install Pasti di sini Install now Nah nanti Kemudian Anda Masuk di Plugin Ini Plugin Install Plugin Anda klik aja Anda akan muncul Seperti ini Nah Atau akan muncul Nah Anda tinggal Kemudian Activate Saja Ini ya Activate Ini kan Kalau Kalau sudah Aktif Itu Logonya Logonya Akan Eh mohon maaf Tulisannya hanya Setting Demo Deaktif Tapi kalau Belum aktif Anda nanti akan muncul Di sini Activate Seperti Contohnya Nah ini Activate Klik Klik aja Copy protection Nah kemudian akan muncul Namanya general Anda gak usah bingung Bingung ya Jadi Apa namanya Ikuti saja yang ada Di situ Ikuti saja yang ada di situ Hanya tinggal Nambahkan Text Yang Anda inginkan Text ini untuk apa Fungsinya adalah Ketika orang mau Klik kanan Akan muncul Nah tulisannya kan Jangan kopas ya Tadi di sini Di sini Saya tulisnya Jangan kopas Sedangkan Untuk Blocking Seperti ini Sudah gak bisa Sudah gak bisa Tapi kalau ini Jangan kopas ya Itu tulisan Testa Anda Sedangkan Opsi Ini opsi ya Nah Anda bisa Pilih Ini Disable Right click Kalau Masih boleh Klik Silahkan Kalau Mau Menyampaikan Pesan Kayaknya tadi Jangan kopas ya Silahkan Kalau misalkan Ah gak usah ada pesannya Silahkan Nah Kemudian Pilihan yang lain Disable Drag and drop Anda paham ya Drag and drop itu Silahkan Pokoknya Masing-masing Testa Anda Nah Kalau sudah Ya Seperti yang saya lakukan Ini Seperti ini Gak bisa Klik kanan Akan muncul pesan Dan lain sebagainya Tapi Perlu diingat Ketika Anda Menam Apa namanya Menjalankan Plug in ini Ada satu efek Yang harus Anda Terima Dan itu Pengalaman kami Biasanya Visitornya Agak berkurang Sekali lagi Bukan berkurang Tapi agak Jadi sedikit Sekali berkurang Kenapa Karena fungsi Right clicknya Gak bisa Jadi kalau Misalkan Saya disini Ada link Nah link ini Klik kanan Gak bisa Hanya Langsung Klik kiri Saja Walaupun Bisa New tab Tapi Klik Kanan Gak bisa Bahkan Disini Klik kanan Yang Apa namanya Kategori kami Klik kanan Juga gak bisa Nah itu Resiko yang harus Kita Terima Maka Anda pahami Tapi kalau Misalkan Anda Merasa Wah konten kami Ini sangat Berharga Sekali Ya terapkan Hal ini Untuk Anda Biar Website Anda Terlindungi Walaupun Ketika kami Sudah Menggunakan Ini Ada juga Mesin generator Dia menggunakan Mesin generator Yang bisa Men generate Konten-konten kami Sehingga Masuk di Website Ya Itu Menurut kami Resiko lah Seperti Resiko Mendapatkan Kerugian Dalam sebuah Bisnis Terima kasih banyak Tetap semangat Dan jangan Pernah lelah Untuk Blogging Karena Blogging Ini Sangat Bermanfaat Dan bisa Menghasilkan Pendapatan Sampai ketemu lagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah